jadi gak ngerasa gak ngerasa ganteng why did i just tell you that? why? okay thanks jangan terakhir dong halo sobat grid gua boy william di film laundry show gua berperan sebagai kokoh dan sekarang gua ditantang nih sama grid.id untuk ngejawab pertanyaannya mereka let's go orang-orang bilang saya ganteng tapi mereka gak tau kalo saya ku sad ku sad kalo saya gak segitu ganteng gak sih jujur orang-orang ganteng yang paling memalukan balansin saya pada saat saya uh gua pernah poop di celana uh udah you know what ini yang bikin malu karena gua udah gede sih paling berapa tahun yang lalu gua gak tahan tiba-tiba perut gitu ya that's okay it's life gak ngerasa ganteng berarti merasa kelek pada saat saya pada saat almost every time kalo lagi insecure gua anaknya suka insecure oke hal yang paling saya takutkan adalah hmmm hal yang paling saya takutkan adalah ketika ngeliat orang-orang yang gua sayang mati mati di depannya mati udah gak udah gitu gua belum pernah ngalamin itu makanya itu mungkin takut aja takut gak tau rasanya kayak gimana belum pernah ngalamin soal mungkin ada orang yang udah pernah ngalamin gua belum pernah ngalamin sama sekali keluarga mungkin masih masih di generasi muda mungkin ya ya selama gua hidup jadi gua sampe pasti it's gonna happen tapi gak usah dipikin tapi paling tidak suka jika saya dibandingkan dengan paling tidak suka jika saya dibandingkan dengan gua gak gua gak apa-apa sih dibandingkan sama siapa aja juga gak gak masalah siwon gak 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 gelap gapapa 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 wooh gua-guanya yang GR lah gila itu orang mah keren ganteng lagi iya kan Saya akan jadi pengusaha, pengusaha production company atau pengusaha food and beverage karena itu yang gue suka, gue suka makan. Pokoknya gue suka apapun yang berhubungan dengan dagang dan pemuteran duit. I love it. Pemuteran duit? I love it. Menurut gue waktu kecil suka banget main Monopoly. Game Monopoly yang kita harus ngambil-ngambil properti terus kita harus puter duitnya gitu. Itu hobi gue dari kecil. So, sampai sekarang gue suka. Ketika keluarga gue udah merasa ini keberatan atau ketika orang yang gue sayangin gak setuju dengan pekerjaan gue disini, yang pasti di atas professionalism ada yang namanya keluarga itu lebih tinggi dari apapun. Kalau saya bisa berubah hidup saya, kalian akan berubah? Gue akan berubah, gue akan lebih spend banyak waktu di dalam kelas. Belajar lebih banyak. Biar semuanya. Kenapa gitu? Gue dulu gak suka sekolah, gue suka bolos. Nah, jadi gue pengen lebih banyak fokus di dalam kelas biar gue lebih pinter lah. Yang membuat saya bahagia? Gue bahagia ketika kerja keras gue diterima banyak orang, gue merasa kayak gue udah wah keringet gue nih diterima mau. I'm very happy. Jangan terakhir dong. Iya. Terus. Before I die, I have to. Before I die, I have to. Wah ini sih gila sih. Before I die, gue sih maunya. Presiden. Kali ini yang nyupirin gue. Amin. Itu maka keren banget. Oh my god. Kalau kemarin kan gue yang nyupirin. Before I die, kalau bisa presiden manapun deh. Presiden kita nanti ke tahun berapa kah? Atau presiden luar negeri, supirin gue gini. Oh my god. Jadi ibarat kata tuh the circle of life. Bener gak? Hidup ini jadi berputar. Yang tadi gue nyupirin, akhirnya gue disupirin. Wah. Tapi kira-kira kalau disupirin nih. Misalkan di jadinya. Ngobrol biasa tak. Atau maka apa yang dilakuin? Kalau disupirin sama presiden? Wah itu terserah presiden yang mau nanya-nanya gue apa. Gantian, tukeran. Tapi bakal dicoba gak nanti ya pasti ya? Apa? Pasti dicoba ya? Wah. Gila, itu mah mimpi gila. Mimpi orang gila doang sih. Ya gue, gue gak tau lah gue gak mau ngomong. Gila. 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 Gila.